Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat datang di channel LKS. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film animasi 3D, yang mana merupakan film animasi pertama yang secara serius mencoba menghadirkan lingkungan CGI yang tutorialistik. Atau bahasa mudahnya, pokok dan dunia animasi film ini dibuat semirip mungkin dengan kenyataan. Film ini dibuat berdasarkan kesuksesan salah satu franchise milik developer video game kenamaan. yaitu Final Fantasy dari Square Sock. Kalau sekarang Square Enix kalau nggak salah. Filmnya berjudul Final Fantasy Spirit Within dirilis pada tahun 2001. Namun meski memiliki judul yang sama seperti di seri video game-nya, film ini tidak diadaptasi dari seri Final Fantasy manapun. Seperti apa alur cerita filmnya? Sock Atu, Mangalala Johan Kusya. Film dimulai dengan tokoh utama kita, seorang perempuan yang bernama Akiros sedang berada di sebuah tempat dengan lingkungan yang cukup aneh. Dia hanya berdiri di tempatnya dan melihat beberapa kejadian yang absurd, dan scene pun beralih. Akiros terbangun di sebuah kapsul, semacam alat untuk menyimpan mimpi di sebuah kapal luar angkasa. Lewat monolog Akiros di scene ini, kita bisa tahu kalau di film ini ceritanya tahun 2065. Dan sudah 34 tahun lamanya, planet bumi dijajah bangsa alien yang bernama Phantom. Kalau kata orang sini mah, siluman lah. Yang datang ke bumi lewat meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Phantom ini membuat berbagai kerusakan hebat di planet bumi, dan pemusnahan masal kepada umat manusia, dan seluruh bentuk kehidupan apapun yang ada di planet bumi. Manusia yang tersisa bertahan di kota-kota di berbagai penjuru dunia yang disebut kota pelindung. Dan Akiros ini seorang peneliti yang bertugas menyelamatkan umat manusia, dikarenakan dia dipercaya mempunyai wangsi telewat mimpi-mimpinya yang diharapkan menjadi petunjuk bagi keselamatan umat manusia. Makanya Akiros selalu tiru di kapsul yang berfungsi untuk menyimpan gambaran dari mimpinya. Namun sampai saat ini, Akiros belum bisa mengerti apa arti dari mimpinya selama ini. Terlihat kapal luar angkasa yang ditumpangi Akiros memasuki planet bumi. Singkat cerita, Akiros mendarat di sebuah kota yang kondisinya sudah benar-benar hancur. Diketahui kota ini dulunya adalah kota New York. Aki pun turun dari kapal dan tujuannya ke sini ialah untuk mencari sesuatu. Sambil menyusuri reruntuhan kota terlihat, Aki menembakkan senapannya ke udara beberapa kali. Dari senapannya keluar semacam kunang-kunang. Anda tahu kunang-kunang? Pasti tahu lah ya. Dan sesuatu yang seperti kunang-kunang itu terhubung dengan alat semacam radar yang berada di pergelangan tangannya. Hal tersebut berfungsi untuk mendeteksi keberadaan phantom yang diketahui ternyata tidak kasat mata. Aki pun terus menyusuri puing demi puing reruntuhan kota tersebut. Namun ketika tiba di suatu tempat, ia berhenti. Dan radarnya menunjukkan bahwa banyak sekali phantom di sekitarannya yang mulai mendekati dirinya. Aki pun memutuskan untuk berlari menjauh. Namun karena phantomnya terlalu banyak, ia pun tersudut. Namun tiba-tiba dari atas datang beberapa kapal yang menurunkan beberapa pasukan yang datang membantu Aki. Mereka pun mulai menembaki para phantom. Namun Aki terlihat berlari kembali. Para pasukan pun mengikutinya. Sambil terus dikejar para phantom, Kapten pasukan tersebut mulai menanyai Aki apa urusannya di zona terlarang ini. Dan diketahui bahwa Aki meyakini bahwa ada sebuah bentuk kehidupan di kota mati ini. Dan bertujuan untuk mencarinya. Singkat cerita, di dalam sebuah gedung Aki menemukan bentuk kehidupan yang ia cari. Satu pohon gandum yang terlihat masih kecil dan sangat pelayu. Aki meminta waktu pasukan tersebut untuk mencabut tanamannya. Mau tidak mau pasukan tersebut menyetujuinya. Walau dengan kawanan phantom yang kembali mendekat. Singkat cerita, tanaman tersebut berhasil diamankan. Dan mereka semua keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Di dalam kapal yang menyelamatkan mereka, Aki berdebat dengan kapten dari pasukan tersebut yang ternyata temannya juga. Kita panggil saja Gray. Dan anggota pasukan yang lainnya bernama Rian, Nail, dan Jen. Gray dan yang lainnya memprotes tindakan Aki yang gegabah dan nyaris membahayakan dia berikut pasukannya. Namun jawaban Aki terlihat lebih mementingkan tanaman tersebut daripada nyawa dirinya dan pasukan yang membantunya tadi. Singkat cerita, kapal mereka memasuki kota perlindungan. Setibanya di sana yang pertama mereka lakukan adalah melakukan proses pemindaian pada tubuh mereka. Dikarenakan diketahui phantom bisa menginfeksi makhluk hidup lain yang terkena kontak dengannya. Dengan semacam patogen atau parasit. Satu persatu pun mereka disken. Namun sialnya, giliran kapten Gray dipindai, terlihat indikator alat pemindai tersebut menunjukkan bahwa kapten Gray telah terinfeksi pada level tertentu. Aki pun segera melakukan upaya untuk menolong kapten Gray. Dan singkat cerita, sesaat sebelum kapten Gray benar-benar sudah tidak bisa tertolong lagi, Aki berhasil menolong kapten Gray dengan membunuh parasit yang ada di dalam tubuh kapten Gray. Dan kapten Gray pun terselamatkan. Giliran Aki yang dipindai. Namun datang Dr. Seed pimpinan dari divisi biospiritual yang mempunyai otoritas tinggi di tempat tersebut. Yang mengatakan Aki tak perlu dipindai. Dan Aki pun pergi dengan Dr. Seed. Aki dan Dr. Seed langsung meneliti tanaman tersebut. Diketahui misi dari penelitian Aki dan Dr. Seed adalah mencari sesuatu yang mereka sebut spirit. Roh lah kalau bahasa orang sini. Yang terkandung di berbagai bentuk kehidupan, ada total 8 spirit yang harus mereka temukan. Dan tanaman yang Aki temukan adalah spirit ke-6. Namun kegunaan spirit tersebut belum dijelaskan di scene ini. Lewat percakapan antara Aki dan Dr. Seed, kita juga bisa tahu kalau penemuan-penemuan Dr. Seed terkait phantom banyak sekali membantu kota perlindungan dan pasukan pertahanan. Salah satunya barier energi atau tameng pelindung yang mencegah phantom bisa memasuki kota perlindungan. Namun meski seperti itu, penelitian dan gagasan Dr. Seed dalam upayanya menyelamatkan dunia selalu bertentangan dengan kebijakan anggota Dewan. Yang mana Dewan ini diceritakan pimpinan tertinggi umat manusia pada saat itu ya. Scene ini pun ditutup dengan Dr. Seed yang memperlihatkan jurnalnya pada Aki sebelum akhirnya ia bakar jurnalnya. Isi dari jurnal tersebut tak lain berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan spirit dan penelitian yang lainnya. Scene beralih ke mimpi Aki. Kali ini di mimpinya ada sejumlah kawanan phantom yang berlari dari kejauhan menghampiri dirinya. Dan tiba-tiba dari belakang muncul banyak sekali semacam pesawat luar angkasa yang terbang melewatinya. Dan kemudian bermanufar berbalik ke arahnya. Dan Aki pun terbangun. Scene kembali beralih ke rapat para anggota Dewan dengan setiap depisi dari pasukan pertahanan. Terlihat ada seorang general yang bernama Hain mempertanyakan rencananya melawan phantom dengan meriam luar angkasa yang ia namai Jus selalu ditunda-tunda. Diketahui Jus ini sebuah senjata dengan resiko tinggi. Dihawatirkan karena kekuatannya terlalu besar bisa menghancurkan planet bumi jika digunakan untuk melawan phantom. Tiba waktunya divisi biospiritual melaporkan kemajuan daripada pekerjaannya. Dr. Seed pun mulai menerangkan ke para anggota Dewan mulai dari ketidaksetujuannya terhadap proyek Jus yang dikhawatirkan akan membunuh spirit atau roh dari planet bumi yang ia sebut gaya. Dr. Seed lanjut menawarkan alternatif lain yaitu gegasannya tentang ke-8 spirit yang sedang ia cari. Dan ia yakini ketika ke-8 spirit sudah terkumpul nantinya, mampu menciptakan sebuah energi yang mempunyai gelombang untuk melumpuhkan phantom. Namun apa yang ia jelaskan disangsikan oleh anggota Dewan dan dicomohkan oleh General Hain habis-habisan. General Hain menyebut bahwa apa yang dijelaskan Dr. Seed hanyalah sebuah dongeng dan tahayul belaka karena tidak ada pemuktiannya sampai sekarang ini. Tidak mau pimpinannya terus terpojokan, Aki angkat bicara dengan menunjukkan bukti hasil pekerjaan divisi biospiritual yang mana diuji pada dirinya sendiri. Ternyata buktinya adalah sebuah parasit tandem yang ada di tubuh Aki yang terlihat dalam keadaan terkurung oleh semacam gelombang yang membuatnya stabil dan tidak memasuki puzzle atau level yang membahayakan Aki sebagai enangnya. Dan seketika semua yang ada di ruangan rapat tersebut terdiam. Sin pun beralih ke Aki yang sedang mengoperasikan alat pencarian spirit. Terlihat ia didatangi oleh Gray. Gray mengabari kalau Dewan menunda pengoperasian meriam angkasa Jus dan memberi waktu untuk divisi biospiritual menyelesaikan proyek spiritnya. Dan Gray pun meminta izin untuk melihat proses kerja alat pencarian tersebut. Alat pencarian yang seperti kapal ini pun naik ke ketinggian. Dan tiba-tiba berhenti. Diketahui anggota tim Kapten Gray yang lain sengaja menyambutasi alat tersebut sehingga Kapten Gray dan Aki terjebak di ketinggian. Dengan maksud memberi waktu untuk Gray dan Aki untuk berduaan. Diketahui Gray dan Aki punya hubungan yang spesial saat masih sama-sama di stasiun Jus. Dan hubungan mereka pun merengang ketika Aki tiba-tiba pergi dari stasiun Jus tanpa menjelaskan apa-apa pada Gray. Aki pun menceritakan alasan kepergiannya dari stasiun Jus. Aki pergi untuk membantu dokter Sid dalam penelitiannya. Tapi secara tidak sengaja Aki terinfeksi oleh Phantom dalam penelitiannya. Biasanya orang yang terinfeksi Phantom selalu tidak selamat. Berbeda dengan Aki. Aki bisa bertahan dan dengan bantuan dokter Sid yang menciptakan gelombang energi yang menyelembuti parasit di tubuh Aki. Aki menjadi spirit ke satu. Dan lewat cerita Aki kita bisa tahu bahwa spirit yang kedua didapat dari seekor ikan. Yang ketiga seekor rusak. Yang keempat didapat dari burung. Yang kelima dari seorang gadis kecil yang telah meninggal dunia. Dan yang keenam tanaman yang di awal-awal film kita lihat. Aki pun bercerita kisah memilukan soal spirit kelima yaitu gadis yang meninggal dunia. Suasana seketika menjadi haru. Gray pun memeluk Aki. Namun ketika Gray akan menciumnya. Aduh. Orang lagi sedih mengacari kesempatan. Ada sebuah getaran yang mengejutkan mereka berdua. Scene beralih ke Gray yang dipanggil General Hand dan mayor pimpinannya. Ia ditukaskan menemani dan mengawasi Aki pada pencarian spirit yang berikutnya. Gray diminta mengawasi Aki yang dikhawatirkan sudah dikontrol parasit yang ada di dalam dirinya. Dan Gray diminta menahan Aki jika perilakunya mengancam atau membahayakan umat manusia. Gray menyetujuinya lalu pergi meninggalkan ruangan. Namun General Hand yang merasa tidak puas menyuruh mayor untuk mengirimkan beberapa prajurit. Untuk membantu tim kapten Gray sekaligus untuk memata-matai dan mengawasi Gray. Scene beralih ke dalam mimpi Aki. Di dalam mimpinya sekarang terlihat Aki berada di tengah-tengah pertempuran Phantom dengan sesamanya. Kedua kubur tersebut saling tembak-menembak sambil terus berlari ke arah Aki. Dan akhirnya mengerumuni Aki dan tak lama Aki pun terbangun. Scene kembali beralih ke dalam sebuah pesawat yang ditempangi Aki dan pasukan dari kapten Gray. Tujuan mereka adalah Gurung Tuscon, tempat yang disinyalir sebagai tempat keberadaan spirit ke-7. Diketahui pasukan Kapten Gray mendapat penambahan beberapa prajurit. Yang tak lain prajurit tersebut mata-mata kiriman General Hand. Singkat cerita mereka tiba di lokasi tujuan mereka. Sebelum mendarat, kapal yang ditumpangi Aki dan pasukan yang mengawalnya menjatuhkan beberapa bom yang berisi tiruan energi mahluk hidup. Yang mana akan mengecoh para Phantom agar tidak menyadari keberadaan Aki dan kawan-kawan. Seturunnya dari kapal, Aki dan kawan-kawan langsung mengisir area Gurung tersebut. Tidak lama mencari Aki dan kawan-kawan menemukan energi ke-7 yang berasal dari tabung energi yang terdapat pada mayat seorang prajurit. Diketahui tabung energi tersebut berisi organisme bersel satu, semacam amubalah. Dan roh ke-7 tersebut bersemayam di amubat tersebut. Aki dan kawan-kawan lanjut mengambil tabung energi tersebut. Namun tanpa Aki dan kawan-kawan sadari mereka sudah dikepung oleh sekawanan Phantom dengan ukuran yang besar-besar. Yang langsung menyerang mereka. Salah satu prajurit langsung tewas ketika diserang oleh Phantom yang langsung menarik keluar roh atau jiwa prajurit tersebut keluar dari raganya. Perlawanan paspan Kapten Grace sia-sia saja. Mereka pun memutuskan untuk lari dari sana dan menuju ke titik penyebutan. Di tengah pelarian, tiba-tiba si Aki seperti merasa kesakitan di bagian dadanya dan langsung terduduk biang. Kapten Grace ketika membantunya dengan menggenongnya, kapal sudah tiba di titik penyebutan. Aki dan kawan-kawan yang hampir saja di lahap Phantom berhasil diselamatkan oleh Jen dengan menggunakan semacam pelantar granat yang ia temakan tepat ke arah Phantom yang mengejar mereka dari belakang. Membuat Phantom tersebut hancur terbelah menjadi dua bagian. Aki dan pasukan yang tersisa berhasil memasuki pesawat. Namun di atas pesawat yang mereka tumpangi, sudah ada beberapa Phantom dengan ukuran maksasa yang mencoba menghalangi kebargian Aki dan kawan-kawan. Pesawat berhasil menghindar dari kerjaan para Phantom. Namun muncul masalah lain di dalam pesawat. Keadaan Aki tak kuning membaik. Dan ketika dipindai, parasit Phantom yang berada di dalam tubuhnya mulai hilang kendali dan berusaha menembus gelomang energi yang mengurungnya. Ternyata hal ini, dua pria jurid baru di tim Grey yang tak lain mata-mata General Hane menodongkan senjata ke arah Grey dan kawan-kawan dan menyatakan bahwa Aki harus ditahan. Sin beralih ke Aki yang berada di alam mimpinya. Ia dikelilingi oleh banyak Phantom yang hanya diam mematung. Dan tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi yang membuat semua Phantom di alam mimpi Aki terbakar semuanya. Seketika Aki terbangun dari mimpinya dan berteriak yang mengagetkan prajurit yang menodongkan senjata ke arah Aki dan kawan-kawan. Karena terkejut tidak secara sengaja prajurit tersebut menembak Aki. Grey dan Rian langsung melumpuhan kedua prajurit tersebut. Terlihat di luar pesawat ada Phantom Maksasa yang sedang bersiap menghadang mereka kembali. Nell yang menjadi pilot bermanufar menghindarinya dan masuk ke durung tuhan kapal. Meski berhasil menghindar, tapi pesawat mereka menerima goncangan yang membuat prajurit mata-mata tadi siuman. Dan kembali menodongkan senjata ke arah Grey dan kawan-kawan. Tapi Nell yang terkehilangan akal menabrakkan sebagian pesawat mereka yang ditempat di prajurit mata-mata tersebut. Yang membuat ruh atau jiwas prajurit tersebut tersedot karena bersenduhan dengan Phantom. Dengan meninggoyinya prajurit mata-mata General Hain tersebut, keadaan di dalam pesawat menjadi kembali aman. Dan Grey memenintahkan Neo untuk kembali ke kota New York.